Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke mas bro balik lagi di channel kita HS Auto Lighting Nah kali ini kita mau ngebahas Satu buah proji nih Kita balik lagi ke tema perlampuan ya mas bro ya Nah tapi sebelum kita bahas Dan sebelum kita review Dan kita jelasin sedetail-detailnya Untuk apa namanya Yang udah sering nonton video kita Tapi belum subscribe ya mas bro disubscribe Subscribe gratis kok Tinggal klik tombol subscribe Itu sebagai dukungan dari kalian ke channel kita Supaya kita lebih berkembang lagi Dan kita lebih semangat lagi untuk kedepannya Dan kita juga udah sedikit melengkapi alat kita Untuk mendukung Apa ya lebih mendukung Review kita lah intinya Lebih ngedukung spesifikasinya Dari produk yang mau kita review Apa yang kita sekarang punya Sesuai ini sih ya Kemarin ada yang request ya Nah alatnya tuh ini Sekarang kita sudah lengkapi dengan Laks meter ya mas bro ya Nah jadi nanti kita bakalan Ukur berapa laks Untuk si biletnya ini Dan kita juga Udah siapkan Jangka sorong atau sigmat Untuk ngukur dimensinya Si Apapun yang bakal kita review Nanti kita bakalan Cek untuk panjangnya Dimensi ukurannya Dan Kita bakalan Cek juga lumensnya Dia ada di berapa lumens Untuk cahayanya Oke langsung aja Di depan kita ada Suatu produk dari Phoenix ya Bilet dari Phoenix Dan ini kita kebetulan Nah ya Baru sempat review sih ya Phoenix tipe Mana ya Disininya Oh nih Tipe P1 ya mas bro ya Nah Ini disini Keterangannya 2,5 inch Voltasenya DC 9-16 volt 36 watt Untuk low beamnya High beamnya Di 42 watt Nah high beamnya ini Biasanya dia Yang Tambahan 6 wattnya ini Dari selenoidnya ya Karena dia single bowl Dan single Single chips Jadi Cuma satu ini Jadi yang bikin High beamnya itu Cuma Selenoidnya aja Temperatur 6000 Kelvin Ya Nah Unitnya seperti ini mas bro Apa yang kita dapat di dalam Ya seperti biasa Dekat ya Untuk H4 H6 Dan ini Karetnya Barangnya seperti ini mas bro Nah ini dia Untuk Ini ya Sebenarnya Mirip-mirip WST ya mas bro ya Bukan mirip-mirip WST sih Memang Bentuk-bentuknya WST AS pun begini SMS WST pun begini Dan Saya udah intip sih Ini Untuk Latenya Kalian bisa lihat Latenya Nah Latenya tuh WST mas bro Jadi ya Kurang lebih tuh Karakternya Karakter Ketebalan cahayanya Hampir-hampir sama ya mas bro ya Tapi karakter outputnya Biasanya beda-beda Tergantung dari Apa Tipe Selenoid Dianya ya Ngasih cahayanya Gimana Nah Ini untuk fisiknya Seperti ini Kipas bagian bawah Blue lens Ini Blue lens Blue lens Dengan tipe Soket H4 Ini ada ininya Dan biasanya Kalau untuk Pemasangan Di Headlam Motor Kayak Vario Yamaha N-Max Itu Buntutnya Ini harus Kita potong Agak repotnya Disini Sebenarnya Jadi Untuk bobolnya Gak tau sih Di metal Apa Ini metal Apa bukan Gak tau lah Ini lensa 2,5 inch Ya mas bro Untuk Dimensinya Panjangnya sendiri Dari Pantat Sampai ke Dari ekor Sampai ke Ujung lensanya Itu Ada di Angka 14,1 cm Ada di 14,1 cm Ini 14,1 cm Anggap aja 14 cm Untuk dari Ujung Buntutnya Ini Ke Lensanya Tapi Kalau nanti Misal kita Mau potong Si Buntutnya Ini Panjangnya Jadi Kurang lebih Di 11,7 11,7 cm Untuk Dimensi Ininya Kita ukur Dari bracket Biar Biar dapat Keseluruhannya Di 6,9 cm Oke itu aja Untuk dimensinya Seperti itu Barangnya Seperti ini Sebenarnya Untuk Spek Dia ini Tidak jauh-jauh Dari WST WST Lain Karena Anggap Ajalah Phoenix P1 Ini Tipe WST Dari Si Phoenix Kalau Kayak Yang lain Kan Ada SMS WST SMS Ada WST 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 Nya AS Sebenarnya WST Yang pertama Keluarin WST Itu Bull IS Dari Brandnya AS Ini Barangnya Seperti ini Kita Sekarang Langsung Coba Review Langsung Ya Ini kotaknya Kita pinggirkan Dulu Nah Ini Kita pinggirin Dulu Karena Nanti Kita Bakalan Cek Lumens Sekarang Kita Coba Test Watt Tadi Watt Ada Di Angka 36 Watt Sekarang Kita Tes Dulu Ini Kita Atur Si Watt Meternya Ini Kita Atur Ini Power Supply Di 14 Volt Karena Dia Maksimal Di 14 Volt Anggap 14 Volt Itu Di Saat Kendaraan Kita Berjalan Motor Atau Mobil Biasanya Kalau Posisi Mesin Hidup Dan Jalan Dia Ada Di Angka 14 Volt Kurang Lebih Ya Oke Kita Tes Jadi Anggap Pajar Ini Lagi Posisi Jalan Lagi Riding Ini Dia Ada Di Angka 35 7 Watt Anggap Pajar Di 36 Watt Untuk Penggenap Kita Bakalan Coba Untuk Beberapa Menit Watt Angka 35 Watt Dan Hike Beam Kita Harus Pasang Saket Dulu Dan Hike Beam Dia Ada Di Angka Sebentar Dan Hike Hike Dia Ada Di Angka Berapa Watt Kita Connect Bikin Dulu Hike Beam Ada Di Angka 43 Watt Mas Bro Hike Beam Ya Di Angka 43 Watt Ini Yang Nambah Jadi 43 Watt Ini Selenoid Mas Bro Jadi Dia Bukan Dari Light Tapi Melainkan Dari Penambahan Daya Dari Selenoid Jadi Dia Di Low Beam Di Angka 36 Watt Hike Beam Di Angka 43 Watt Hike Beam Kita Copot Dulu Kita Sisakan Low Beam Dulu Kita Lihat Nanti Dia Ini Udah Nyala Kurang Lebih Sekitar Beberapa Menit Kita Mau Coba Nanti Dia Stabil Di Berapa Watt Nanti Dia Bakalan Ada Penurunan Dan Dia Bakalan Ada Di Berapa Watt Setelah Sambil Kita Tunggu Dia Di Di Apa Namanya Di Kestabilan Dia Nanti Stop Nya Ada Di Berapa Watt Kita Bakalan Ukur Laks Dulu Dia Ada Di Berapa Laks Oke Kita Persiapkan Dulu Alatnya Bismillah Ini Perdana Kita Pakai Mudah Mudah Ini Bisa Membantu Ya Oke Laks Berfungsi Nol Ketika Tidak Mendapatkan Cahaya Ini Dia Dapat Cahaya Dari Flash Handphone Dia Ngebaca Di 100 150 160 Laks Nah Oke Kita Bakalan Tes Langsung Untuk Kondisi Dia Ada Di Berapa Laks Kita Naikkan Kesini Dulu Biar Posisi Di Depannya Terlihat Lebih Jelas Dan Ini Kita Tes Di Jarak Kurang Lebih 5 M Mas Dari Kita Kita Matikan Dulu Flash Kita Bakalan Langsung Tes Ini Di Banner Kita HS Auto Lighting Dan Ada Alamat Facebook Ini Untuk Instagram Itu Untuk Instagram Kita Ini Untuk Channel Youtube Kita Dan Ini Untuk Whatsapp Kita Mas Bro Ada 0896 20435996 Oke Mas Bro Ini Itu Hasil-hasil Sebenarnya Yang Udah Pernah Kita Kerjakan Cuman Sekarang Kita Udah Nggak Terlalu Fokus Di Retrofit Ya Dikarenakan Apa Itu Namanya Waktu Waktu Kita Terbatas Sekarang Oke Sebentar Mas Saya Saya Ambil Sekaki Dulu Kita Bakal Langsung Tes Laks Ada Di Berapa Laks Dan Ini Alatnya Sudah Hidup Ya Oke Kita Cari Dulu Dia Ada Di Berapa Laks Paling Besarnya Ini Kurang Lebih Pengukurannya 4-5 Meter Kita Cari Titik Tertingginya Ya Mungkin Kalau Di Review Yang Lain Ada Laksa Yang Berbeda Entah Pembacaan Alat Yang Berbeda Atau Jarak Yang Berbeda Ya Ini Jarak Kurang Lebih Kita Sekitar 5 Meter Tunggu Sebentar Kita Mundur Kan Dulu Maaf Sebentar Iklan Oke Oke Ini Sudah Kita Mundur Kan Pas Di 5 Meter Kita Barusan Kita Ukur Nah Dia Ada Di Berapa Laks Kita Cari Yang Tertingginya Dia Ada Dimana Ya Biasanya Biasanya Pusatnya Di Tengah Tengah Mas Bro Nah Ini Ada Semakin Besarnya Laks 3.800 Nah Disini Terbaca Tadi Nilai Tertingginya Sebentar Di 3.800 Gak Pernyata Di 3.800 Laks Kurang Lebihnya Diangkat 3.800 Laks Untuk Low Beam Oke Sekarang Kita Coba Untuk High Beam Sebentar Jadi Jadi Tadi Untuk Low Beam Di 3.800 Laks Kita Anggap Tiga Kita Anggap Aja Untuk Nilai Tertinggi Dengan Jarak Kurang Lebih 5 Meter Ada Di 3.800 Laks Ya Sebentar Tadi Ini Nah Sekarang Kita Coba Lagi Untuk High Beam Dia Ada Di Berapa Laks Kita Cari Titik Tertingginya Dia 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 Ya Kayaknya Ada Di Sini Sebentar Sebentar Sedang Kita Cari Untuk Titik Tertingginya Dia Ada Di Mana Karena Karena Semakin Kita Atas Semakin Kecil Laks Nah Disini Titik Titik Tertingginya Kurang Kurang Lebih Ada Disini Ada Di 3.900 3.900 Laks Ya Sekarang Kita Bakalan Coba Di Jalan Seperti Apa Untuk Laks Untuk Laks Di Low Bim 3.800 Laks Dan Di High Bim Ada Di 3.900 Laks Oke Sebentar Dan Setelah Ini Menyala Kurang Lebih Sekitar Beberapa Menit Dia Masih Stabil Di Angka 34 Watt Dengan Voltase Di 14 Volt Anggap Aja Dia Dalam Kondisi Kendaraan Kita Hidup Anggap Aja Di 35 Watt Untuk Penggenapan Dari Tertingginya Oke Sekarang Kita Mau Coba Di Jalan Seperti Apa Output Selanjutnya Oke Mencoba Bersama Oke Mas Kita Mau Kedepan Seperti Biasa Kita Bakal Kita Akan Sorotkan Ke Aras Sana Karena Disana Lagi Kosong Tunggu Sebentar Projenya Mau Kita Bawa Oke Mas Bro Mohon Menunggu Sebentar Kurang Lebih Sekitar Satu Menit Oke Mas Bro Kita Disini Kita Kesinian Aja Supaya Lebih Dekat Nah Ini Cukup Panas Juga Ya Kalau Dipegang Pake Tangan Tapi Gak Terlalu Panas Dan Kita Sekarang Mau Coba Untuk Lobby Nya Dulu Ya Oke Bismillah Ini Dia Mas Bro Untuk Lobby Nya Kita Tutup Dulu Ini Untuk Lobby Nya Dari Phoenix P1 Ya Wah Karakter Cahayanya Dari Ujung Sini Ke Ujung Sini Rata Banget Mas Tebel Rata Tapi Dia Memang Ada Titik Fokus Lebih Fokus Disini Kita Tadi Nyari Titik Lux Disini Kita Tadi Coba Lox Meter Kita Ukur Yang Pertama Tinggi Banget Di 4000 Berapa Gitu Ya Itu Dengan Jarak Kurang Lebih Sekitar 4 Meter Setelah Kita Mundurin Lagi Jadi Kurang Lebih Sekitar 5 Meter Dia Lux Meternya D 3800 Untuk Lobby Nya Untuk Hayk Bim Nya D 3900 Jadi Ini Untuk Karakter Seperti Ini Untuk Phoenix P1 Cahayanya Dia Bawah Kalau Dibilang Kayak Kantong Dora Amon Sih Nggak 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 Terlalu Kayak Kantong Dora Amon Tapi Untuk Cahayanya Oke Banget Mas Karakter Cahayanya Tebal Dan Rata Untuk Warna Cahayanya Dia Nggak Terlalu Putih Agak Ke Kuning 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 Sedikit Kurang Lebih Di Sekitar 5500 Atau 5800 Kelvin Kalau Di 6000 Kelvin Biasanya Dia Putih Banget Dan Ini Pun Di Cut off Ini Blue Lens Karena Dia Blue Lens Jadi Di Cut off Atas Birunya Dapet Banget Ini Kita Sampai Ke Ujung Sana Kurang Lebih Jarak Sekitar 150 Meter Sampai Ke Ujung Sana Itu Sampai Ke Atas Atas Seperti Dia Ini Untuk Cloud Beam Sekarang Kita Coba Untuk Haik Beam Sebentar Kita Sandungkan Dulu Kabel Nah Ini Untuk Cahaya Haik Beam Mas Bro Haik Beam Gini Jadi Dia Untuk Low Beam Dan Haik Beam Ini Enggak Enggak Cuma Di Tengah Tapi Dia Ke Pinggir Pinggir Pun Dapet Cahay Kita Lihat Jadi Dia Enggak Cuma Enggak Enggak Cuma Ada Di Tengah Aja Jadi Dia Enggak Cuma Ada Di Tengah Sini Aja Tapi Dia Ke Kanan Kirinya Pun Selenoid Ikut Ngebuka Jadi Untuk Haik Bim Cukup Bagus Dan Cukup Lebar Ini Low Beam High Beam Low Beam High Beam Low Beam Jadi Ini Untuk Proji Di Angka 300 Ribuan Udah worth it Banget Mas Itulah Bilet Sekarang Dia Murah Tapi Bagus Bagus Beda Dengan Dulu Jadi Ini Kalau Ditanya Recommended Enggak Bang Rekomendasi Proji Bilet Di Angka 300 Ribuan Kalian Bisa Pilih Phoenix P1 Oke Cahaya Cakep Rata Kanan Kiri High Beam Bagus Lebar Untuk Kanan Kirinya Juga Dapat High Beam Kalau Untuk Link Dimana Kalian Cari Di Shopee Tokopedia Bukalapak Dan Lain Lain Atau Di Toko Sekitar Daerah Kalian Injelas Kalau Di Marketplace Atau Di Shopee Tokopedia Dan Lain Lain Itu Di Angka 300 Ribuan Tapi Kalau Sudah Masuk Ketoko Toko Variasi Toko Lampu Variasi Itu Bisa Sampai Di 500 Ribuan Kalau Ada Yang Mau Order Di Kita Juga Boleh Mas Bro Jadi Ini Untuk Outputnya Joss Banget Dan Cahayanya Dari Bawah Sampai Atas Rata Kanan Kirinya Bagus Gak Terlalu Kopong Dengan Flat Cut off Jadi Dia Cut off Flat Jadi Kalau Kita Pakai Di Kendaraan Dengan Settingan Segini Jauh Ini Sudah Oke Banget Dan Salah Satu Yang Saya Cuka Dari Karakter Karakter Ini Dia Dari Atas Kebawah Ini Cukup Lebar Beda Dengan Yang Bila Matrix Dia Gak Sampai Foreground Bawah Ini Gak Sampai 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 Sini Jadi Kalau Ada Keuntungan Untuk Tipe Bila Yang Bawah Agak Mengantung Tapi Ini Gak Terlalu Ngantong Banget Kalau Yang Ngantong Banget Itu Model Sniper Ngantong Banget Kantong Doraemon Banget Kalau Ini Gak Terlalu Dia Positifnya Plusnya Dia Dengan Kendaraan Lebih Dekat Oke Mas Bro Ini Review Dari Kita Jadi Untuk Proji Dimensinya Kita Ukur Dan Untuk Watt Dia Stabil Di 35 Watt Setelah Hidup Kurang Lebih Sampai Sekarang Di 10 Menitan Hidup Dan Dialax Untuk Lobby Dengan Jarak Kurang Lebih Di 5 M Terjaraknya Dapet Di 3800 Laks Dan Untuk Hike Bim Di 3900 Sekian Jadi Ada Sedikit Peningkatan Di Hike Bim Karena Selen Terbuka Dan Fokus Tengah Ini Dia Terbuka Juga Terbuka Kalau Untuk Yang Lain Dari Channel Channel Lain Mungkin Apa Namanya Dapatnya Berapa Laks Berapa Laks Berbeda Beda Pasti Tiap Yang Review Hasil Laks Berbeda Tergantung Jarak Yang Dia Pakai Dan Tergantung Alat Juga Mungkin Karena Kita Baru Pertama Kali Ini Pakai Laks Untuk Ya Menunaikan Request Dari Kalian Bang Berapa Laks Pakai Laks Meter Dan Diukur Dimensinya Kita Sudah Ukur Oke Thank you Segini Mas Bro Untuk Video Dari Kita Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Dan Kalau Ini Membantu Kalian Dan Cukup Berguna Untuk Kalian Dan Demi Perkembangan Channel Kita Yuk Di Subscribe Di Like And Share Ada Yang Ingin Ditanyakan Kita Bakalan Jawab Sebisa Kita Dan Apa Yang Kita Sampai Jumpa Lagi Di Video Kita Selanjutnya DHS Auto Lighting Sampai 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 Sampai